What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan satu tim dari turnamen tersebut lagi akan lolos ke FIBA Asia Championship Dimana itu adalah 8 tim terakhir kalo gue gak salah Itu bulan September nanti mungkin di China Jadi ada tim dari Filipina juga, dari Australia Australia, gue ngomong Australia lagi Jadi itu adalah turnamen permulaannya dari Siaba Region dulu But ada 3 tim lain yang ikut yaitu Red Baron dari Malaysia Zinhua Sports Club dari Singapura And tuan rumah dari Thailand yaitu Mono Vampire Jadi turnamen ini tanggal 8 sampai 10 Mei Round Robin doang sih Jadi ketemu dengan semua tim Lalu yang menangnya paling banyak nanti akan juara satu Dan hari ini gue gak tau kenapa pada ribut-ribut di Instagram Karena abis di-announce 14 nama ini Tapi we'll get to that later Gue mau announce dulu 14 nama yang ada Tapi gue jelasin dulu Jadi Coach Ito sebagai Head Coach Akan memilih 10 pemain yang akan dibawa ke Thailand Karena 2 spot lagi itu boleh untuk pemain asing Jadi di turnamen ini boleh pake pemain asing Setau gue sih gak boleh pake heritage ya Jadi cuma boleh world import aja Jadi kalo lu mau pake pemain Filipina ya dihitungnya tetep world import Kalau setau gue sih turnamennya begitu Tapi kalo ada yang tau peraturan lainnya silahkan tulis di comment section di bawah Dan untuk Jamar Johnson sendiri Gue agak kurang yakin statusnya apa sebenernya Tapi semoga sih boleh main sebagai pemain lokal ya Karena setau gue pasportnya di Indonesia udah lumayan lama Jadi siapa tau udah bisa dihitung sebagai pemain lokal But I am... Sejujurnya gue gak tau Karena gue don't know everything about basketball Jadi gue gak tau statusnya Jamar apa Kalo ada yang bisa tau juga Tentang statusnya Jamar boleh juga komen di bawah langsung Tapi gue mau ngomongin karena nama 14 pemain yang dipanggil Ada Andakara Prasawa Ada Arki Wisnu Jamar Johnson Zaverius Prawiro Adi Pratama Kevin Yonasitorus Avan Seputra Caleb Ramot Valentino Wubungan Juan Loren Sandi Febianza Firman Sahroni Dan juga Abraham Damar Grahita Jadi Tadi setelah nama itu di-release Gue liat di Instagram Kalo ribut-ribut Gue gak tau kenapa Tenang aja guys Hanya nama-nama yang disebutin Gak usah sampai berantem-berantem Antar fans bas Kita harus nanti dukung Apalagi ini untuk tim Nas Jadi kita harus tetep dukung Gak boleh ada yang berantem-berantem Gak boleh ada yang argue-argue Di comment section Gue gak ngerti kenapa Bisa begitu Emang concernnya adalah Satu nama yang gak dipanggil Yang maennya bagus Kemarin di IBL Finals Yaitu Hardianus Lakudu Seorang point guard murni Karena di tim ini juga gue liat Gak ada yang point guard murni ya Jadi yang akan bawa bola Sepertinya adalah Andakara Prasawa Dan juga Zaverius Mungkin Archi Kalau main juga Dikit-dikit akan suruh bawa bola juga Tapi emang Lumayan membingungkan juga Gue juga sedikit bingung Tadi kenapa Hardianus gak masuk Tapi Kalau gue pikir-pikir Mungkin Hardianus ini Kemain mungkin terkena cedera Atau apa Mungkin jadi Belum bisa ikutan dulu Tapi gue yakin sih Di listnya Coach Ito Kan nanti kalau gak salah tuh Coach Ito memanggil 24 pemain Nantinya setelah Mungkin bulan Juni Atau mungkin setelah puasa Atau lebaran Gue gak tau Jadi tadi gue yakin Nama Hardianus Di 24 nama pemain itu Pasti ada Jadi gak mungkin gak dipanggil Jadi ini emang Ajangnya itu Untuk uji coba Mungkin Coach Ito Mau lihat pemain ini dulu Siapa gitu Yang mungkin gak cocok gak Nanti main di Asian Games Mungkin bisa gak berkompetisi Di internasional Jadi ini hanya Apa ya Ajang coba-coba lah Jadi gak pasti Pemain yang disini Masuk Asian Games Jadi just relax guys Tapi yang gue pasti harapkan Masih ada di 24 nama Itu adalah Mario Wusang Ya Coach Aduh sampe hape gue jatoh Tapi Coach Hashtag Mario Wusang For Asian Games Please Jadi gue masih berharap banget sih Mario bisa ikut Asian Games But Please next time Jangan ada yang berantem-berantem lagi dong Jangan ada yang argue Ini-ini-ini Di comment section Instagram All we need to do is Support all these players Semoga mereka bisa Memberikan yang terbaik Di turnamen ini Dan selalu bisa berkembang Jadi pemain yang lebih bagus That's all we can ask Itu aja sih Oh Sebelum gue lupa Dua pemain asing Belum ada yang namanya keluar Jadi gue gak bisa share juga ke kalian Tapi kalau gue denger-denger Dua pemain ini Pernah At least Merasakan Preseason Apa ya Games In the NBA So I think Ini namanya lumayan besar lah Dua-duanya Dan mereka katanya Mau lihat Apakah dua pemain ini Bisa dinaturalisasi Salah satunya pasti sih Gak mungkin bisa dua soalnya So it's a good Apa ya Step Kalau emang udah kayak gini Mereka udah ada inisiatif Untuk Ingin apa ya Natalisasi pemain So I'm happy for that Hopefully nanti Kalau udah ada dua namanya Gue akan share ke kalian Dan nanti Kalau ada 10 pemain yang kepilih Ada beritanya juga akan gue bikin Another timeout episode So just relax guys Enjoy the night Nonton basket apa gitu Besok Abel juga seru banget tuh Final game 2 Silahkan main game 1 Gila deg-degan banget nontonnya So it's all about basketball man Just Apa ya It's all love man Jangan berantem-berantem di section comment Nyapain-nyapain aja But Yeah man I'm about to eat ma pizza hut Pizza hut gue baru dateng Dan Gue laper banget Tomorrow I'll be on video.com Selipan dikit If you wanna watch game 4 Philadelphia 76ers Against Miami Heat Jam 7 pagi di video.com Don't miss it I'll be there Apa lagi ya Udah sih itu aja Thank you guys for watching Jangan lupa untuk di like Jangan lupa untuk di comment Dan jangan lupa untuk di subscribe Aduh Pian 15 ribu nih cepetan So Jangan lupa untuk temen-temen yang juga suruh subscribe And Thank you guys for watching Hopefully My video helps You today And I'll see you guys next episode Peace